Yogyakarta merupakan kota segudang seniman, di mana-mana terdapat pameran seni yang menjadikan seni di kota gudeg ini sebagai barometer seninya tanah air, khususnya seni rupa. Kali ini Agus Nuryanto bersama Dulur Dulur Seniman kembali menyelenggarakan Bursa Art atau Bazar Seni yang ketiga di Museum Monumen Yogyakarta kembali, Jalan Ring Road Utara, Ngagli, Sleman. Mulai tanggal 25 April hingga tanggal 25 Mei tahun 2024 dengan menjual puluhan karya seniman dari Jogja dan luar Jogja dengan harga terjangkau. Kegiatan kesenian ini dihadirkan beberapa lukisan dengan aneka macam gaya, aliran, dan ada juga yang sudah terkoleksi. Saya merasa senang sekali dengan adanya yang karya yang terkoleksi, artinya bahwa karya-karya yang kita tampilkan memiliki kutu yang baik, kualitas yang baik, dan dedikasi kutusnya yang sudah nampak. Bazar dibuka oleh Dr. Ders Hajar Pamadi M. Ahon, seorang kurator dan ketua umum Barohmus, Badan Musyawarah Musea, D.I. Terima kasih. Ia mengatakan, pameran seni ada dua. Yang pertama adalah pameran prestasi dengan memamerkan karya, karya hasil prestasi, dan yang kedua pameran untuk menjual karya guna pengembangan berkarya selanjutnya, keduanya sangat baik dan positif. Selamat berbahagia bagi teman-teman yang bahas hari ini pameran. Pameran kali ini bukan dalam arti pameran murni, karena pameran itu ada dua macam pameran murni, pameran prestasi, yang kedua adalah pameran dalam rangka untuk mengembangkan kariernya harus bisa dijual, sehingga hasilnya itu untuk pengembangan berikutnya. Nah, zaman dulu orang panatik harus pameran itu pameran prestasi. Namun sekarang dalam dunia disruption, terutama setelah 1963, pameran itu bebas. Bulit pameran demi politik, bulit pameran itu demi sosialisme, demi banjir, ada malat petaka dan sebagainya, itu disongsong mungkin diberikan, apa namanya, donasi juga tidak apa-apa. Dan kali ini adalah untuk mengembangkan diri, karena apapun juga seniman itu butuh dana, butuh biaya untuk pengembangan. Nah, kali ini saya anggap tetap positif, disebut dengan pameran atau pasar. Sudah saya jelaskan bahwa pasar itu sebenarnya kata lain dari kata pasar. Namun bedanya dengan pasar itu tetap, kalau pasar itu sifatnya sementara. Jika ada sesuatu, lalu kita buat pasar, pasar yang sementara itu disebut dengan pasar. Seperti yang telah dilakukan teman-teman seniman Yogyakarta di Monjali ini. Oleh karena itu, Hajar Pamadi mengajak seluruh kolega untuk dapat memberikan apresiasi kepada karya para seniman yang sedang melakukan bazar art, karya-karya yang dibazarkan bagus-bagus. Nur Azizah Z sebagai pelukis wanita yang ikut andil dalam bazar art pesona Monjali menjual karya realisnya, mengangkat salah satu situs yang ada di Yogyakarta agar pengunjung yang belum tahu situs. Tersebut, menjadi tahu serta mengunjunginya. Karena saya memang lebih suka dengan situs-situs yang ada di Yogyakarta. Saya mencoba untuk mengapresiasi dalam sebuah karya agar bisa dinikmati dan yang mungkin yang tidak tahu bisa menjadi tahu dan akhirnya berkunci dan mengapresiasi. Sore itu karya seniman bernama Azhari mengawali pecah telur laku terjual dalam pembukaan bazar art pesona Monjali 3. Semoga karya-karya seniman yang lainnya juga segera terjual. Nanang Dwi Narto selaku kabak operasional Museu Monumen Yogyakarta kembali sangat senang dan berharap bazar tersebut mampu memberi manfaat bagi seniman. Hari ini adalah acara pembukaan dasar lukisan oleh perupa di Yogyakarta dan hari ini juga kebetulan di Musum Monumen Yogyakarta. Hari ini perlu dengan kunjungan. Kunjungan dari Lampung tadi juga ada, kemudian dari Surakarta, dari Semarang. Jadi lukisan-lukisan yang ada di sini didihat oleh pengunjung-pengunjung. Jadi ini sangat menarik, disamping bisa menghibur pengunjung, juga bisa mengedukasi. Jadi mengembangkan bakat anak-anak yang kunjung-kunjung Monjali untuk bisa mencintai seni, karya seni dari negerinya sendiri. Memberi edukasi bagi pengunjung museum yang pada hari itu sedang banyak dikunjungi, ada dari beberapa kota, diantaranya Lampung, Surakarta. Selain itu, sinergitas bazar seniman dengan Monjali akan terus dikembangkan diantaranya kegiatan workshop melukis, on the spot melukis, diskusi seni dan sebagainya. Agar Museum Monumen Yogyakarta kembali semakin menjadi pusat edukasi seni dan sejarah. Nanang juga menampilkan wisata Taman Pelangi di area sekitar museum yang menonjolkan keindahan puluhan Lampion di malam hari, sambil menikmati kuliner di sana yang begitu istimewanya Monjali sebagai. Salah satu destinasi wisata kebanggaan kota Yogyakarta.